Saragi dan Saragi. Apa beda Saragi dengan Saragi? Dulu saya selalu mendapat informasi kalau Saragi itu ditoba. Sedangkan Saragi di Simalungun. Apa maksudnya? Tentu saja kemudian saya tahu kalau Saragi merupakan marga tersendiri dari keturunan Nai Ambaton. Sedangkan Saragi merupakan salah satu dari induk atau asosiasi marga di Simalungun. Sebagai induk marga mungkin bisa dimaknai karena terkait ke marga raja. Ada empat marga raja di Simalungun yang biasa disingkat dengan S-I-S-A-D-A-P-U-R, Sinaga, Saragi, Damanik, Purba. Singkatan itu mencerminkan Simalungun dengan Raja Maropat, yang sebelum menjadi tujuh kerajaan. Di Karo juga sempat ada mirip itu, Raja S-I-Empat. Apakah di Karo sebelumnya juga ada empat induk marga seperti S-I-S-A-D-A-P-U-R? Ini hanya pertanyaan biasa karena bukan itu yang utama disinggung dalam catatan itu. Saragi sebagai asosiasi marga di Simalungun semakin ketara setelah Raja Maropat berubah ke Raja Marpitu. Empat dari Raja Marpitu, itu berdaulat dari Purba Tambak, Dasuha, Papak, Girsang. Purba di Simalungun juga tampaknya bukan dari satu induk marga. Sehingga dinamika cabang-cabang marga yang ada di Simalungun dapat dianggap hanya asosiasi belaka kalau dikaitkan keempat marga Raja Maropat. Saya punya teman marga Saragi. Juga lebih banyak marga Saragi. Mereka bisa berbeda jauh namun enak mendengar makna Ragi dan Ragi sebagai corak atau apa. Saragi dan Saragi tampaknya bisa dimaknai sebagai satu corak. Di mana satu corak itu bisa ditemukan hingga sekarang. Sumber Facebook Sejarah Batak Thompson Huss Terima kasih telah menonton!